Tersebutlah Mada. Mada lahir dari sepasang suami istri, yaitu Babai Apo dan Darajampe. Mada adalah anak kedua, sedangkan anak pertama adalah Jingga. Jingga yang nantinya menikah dengan Daranante dan yang akan mendirikan kerajaan Sanggau. Di masa itu, Babai adalah sebutan atau gelar kepala suku dan Babai Apo sebagai kepala suku Dayak Desa yang wilayah kekuasannya dikenal sebagai Lui atau Lawai. Berdasarkan tradisi lisan Dayak Desa, negeri Lui melingkupi daerah yang begitu luas. Daerah tersebut dipimpin oleh masing-masing pemimpin yang bergelar domong. Domong adalah pemimpin yang dikenal arif, bijaksana, dan berani. Dalam tatanannya, domong dibantu seorang panglima perang yang bergelar gajah. Pada suatu waktu, 10 domong melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut yaitu membahas rencana kegiatan tradisi ngayau atau berburu kepala manusia. Sekaligus mencari seorang gadis yang telah diculik oleh musuh dari seberang lautan. Gadis tersebut adalah Darah Sanjati. Darah Sanjati tinggal di kampung Munggu. Dan Darah Sanjati adalah gadis pujaan hati Mada. Mendengar gadis pujaan hatinya diculik, Mada sangat marah hingga ia bertekad mencari dan membalaskan sakit hatinya. Bahkan setelah pujaan hatinya tersebut didapat, ia berencana akan memperluas wilayahnya saat itu hingga ke Pulau Hanyut, yaitu Singapura saat ini. Saat itu Mada belum bergelar gajah dan belum boleh menikah karena belum melalui beberapa syarat. Salah satunya adalah syarat mengayau dan pada saat itu Mada belum pernah melakukan tradisi ngayau. Singkat cerita, dalam pertemuan di hadapan ayah dan para domong, Mada mengajukan diri untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Dan Mada akan memimpin pasukan dari berbagai wilayah terdekat. Melalui pertimbangan, rencana Mada akhirnya disetujui Babai dan para domong. Setelah pertemuan tersebut, Mada pergi dan masuk ke Sungai Banyuke. Di hulu Sungai Banyuke, Mada akan menemui sahabatnya yang bernama Tanding, Jambi dan Nala. Setelah itu, Mada dan ketiga sahabatnya menuju Rumaga di Sungai Mempawah. Dan selanjutnya, mereka bertemu dengan Sagen di hulu Sungai Ambalau. Merasa sudah cukup kuat, Mada dan rombongannya pun melakukan ritual. Ritual tersebut bertujuan meminta restu leluhur untuk kesuksesan misi mereka. Dan akhirnya, Mada bersama sahabat beserta pasukannya pun berangkat. Pasukan tersebut dikenal dengan Satria Bakulapura. Mada dan pasukannya menggunakan sebuah perahu besar menuju seberang lautan dan berlayar selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam pelayaran, Mada dan pasukannya telah melalui perkelahian dengan beberapa kelompok. Hingga mereka tiba di sebuah pulau. Di pantai tersebut, pertempuran pun kembali terjadi. Sekelompok prajurit menghadang mereka. Namun, oleh Mada dan pasukannya, seluruh anggota kelompok tersebut tewas. Dan kepalanya dikumpulkan dalam perahu mereka. Setelah melalui beberapa pertempuran, sesuai tradisi leluhurnya. Mada pun diangkat sebagai Panglima dengan gelar Gajah. Sejak saat itu pula, namanya menjadi Gajah Mada. Masih di pantai yang sama. Dari kejauhan, Gajah Mada melihat seseorang. Orang tersebut berupanya telah lama berada di situ. Singkatnya, orang tersebut bernama Mauli. Dan ternyata, ia adalah seorang raja. Dan akhirnya, Gajah Mada beserta pasukannya diajak raja tersebut ke istana. Di dalam istana, raja memperkenalkan anak-anaknya kepada Gajah Mada. Seorang anak bernama Dara Petak. Dan seorangnya lagi bernama Dara Sanjati. Dara Sanjati ternyata adalah anak angkat sang raja. Gajah Mada tentu saja tahu. Karena gadis tersebut adalah salah satu misi mereka. Namun, raja memperlakukan Gajah Mada dan pasukannya dengan sangat baik. Gajah Mada pun lupa dengan hal itu. Gajah Mada akhirnya menetap di kerajaan tersebut beberapa waktu. Suatu hari, kerajaan mendapat serangan. Kerajaan tersebut nyaris hancur. Akhirnya, raja mengirim kedua putrinya untuk dibawa ke wilayah lainnya di Tanah Jawa. Sebagai bentuk persahabatan, raja pun mempercayakan dan meminta Gajah Mada dan pasukannya untuk mengawal kedua putrinya. Sepeninggalan Gajah Mada dan rombongannya, kerajaan tersebut akhirnya runtuh dan raja tewas dalam sebuah pemberontakan. Akhirnya, berdirilah kerajaan baru yang bernama Majapahit. Kerajaan itu dipimpin oleh Raden Wijaya. Di kerajaan Majapahit, Mada diminta bergabung dan diangkat sebagai prajurit pengawal raja dan keluarganya. Karena jiwa kepemimpinan dan keberaniannya, Mada pernah diangkat sebagai patih di doha dan kahuripan. Singkat cerita, Raden Wijaya kemudian memperistri Dara Petak yang nantinya melahirkan Jaya Negara. Sedangkan Dara Sanjati atau pujaan hati Gajah Mada diperistri oleh Mahapati yang kelak melahirkan Aditya Warman Raja Sriwijaya. Suatu ketika terjadi pemberontakan oleh Rakuti dan kelompoknya. Dalam pemberontakan tersebut, rumaga sahabat Gajah Mada yang dikenal Rasidi di Majapahit pun ikut memberontak. Hal tersebut diketahui oleh Gajah Mada dan akhirnya rumaga tidak melanjutkan niatnya. Saat itu juga, Gajah Mada menyuruhnya kembali ke asalnya yang pada masa itu disebutnya sebagai Tanjung Negara. Akhirnya, rumaga mengikuti permintaan Gajah Mada. Setibanya di kampung yang bernama Pakana, ia melanjutkan kepemimpinan ayahnya sebagai Raja dengan gelar patih. Kerajaan itu bernama Bangkule Rajak yang berada di hulu Sungai Mempawah. Di Bangkule Rajak, tersebutlah Gumantar. Gumantar adalah anak patih rumaga. Patih rumaga mengirim Gumantar ke Majapahit untuk menemui Gajah Mada. Melihat Gumantar sangat gagah, tangkas, dan berani. Gajah Mada mengangkatnya sebagai Bekel. Bekel adalah kepala regu prajurit Bayangkara, yaitu pasukan pengawal raja dan keluarganya. Pada masa Raja Tribuwana Wijaya Tunggadewi, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi. Gelar tersebut, ia terima menggantikan Arya Tada. Pada waktu pelantikannya itulah, Gajah Mada mengucapkan sumpah janji. Sumpah tersebut dikenal dengan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Sejak sumpah itu, berbagai wilayah di Nusantara ditaklukan Gajah Mada dan pasukannya. Mereka menyerang dan menaklukkan negeri-negeri Siam, Malaya hingga Tungasik. Pada masa itu, hanya dua wilayah yang tidak ditaklukan, yaitu Madura dan Sunda. Itu karena keduanya memiliki ikatan khusus dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Ambisi politik Gajah Mada mengingkari janji pendiri negeri dan terobsesi dengan Sumpah. Tindakan Gajah Mada semakin melampaui batas. Hal tersebut dianggap aib bagi kerajaan. Akhirnya, Gajah Mada kemudian dipersalahkan, terutama oleh musuh-musuhnya. Gajah Mada merasa bersalah. Ia menyuruh pasukannya untuk kembali ke negeri asal masing-masing. Begitu pula dengan Gumantar. Dan Gajah Mada mengasingkan diri serta membangun tempat tinggal di salah satu lereng gunung di Pulau Jawa. Gumantar kembali ke kerajaan Bangkule Rajam. Sebelum kembali, Gumantar dibekali sebilah keris oleh Gajah Mada. Keris tersebut bernama Keris Susuhan. Gumantar akhirnya menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan Gumantar pun bergelar pati. Di akhir kisahnya, Gajah Mada mendatangi daerah yang pernah ditaklukkannya untuk meminta maaf. Setelah semua pewaris kerajaan tersebut dijumpainya, Gajah Mada kembali ke tanah leluhurnya, yaitu Bangan Asam. Sebagai tanda ia telah kembali, Gajah Mada menancapkan sebuah panji majapahit di Modang. Benda tersebut berbentuk tiang bendera dan kini terletak di Dusun Modang, Desa Bangan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Setelah itu, Gajah Mada menuju sebuah bukit batu untuk bertapa. Bukit tersebut kini dikenal dengan Bukit Batu Daya, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, itu tadi kisah tentang Gajah Mada yang berasal dari suku Daya. Kisah ini dituturkan berdasarkan salah satu sumber. Sampai di sini perjumpaan kali ini, jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya.